Berikut ini merupakan cuplikan trailer dari film Mencuri Raden Saleh yang tayang pada 25 Agustus 2022. Film ini memiliki alur yang menarik mengenai sebuah pencurian lukisan karya Raden Saleh yang bernama Penangkapan Pengirian Dipunogoro. Siapa sih Raden Saleh ini dan bagaimana lukisan ini begitu berharga bagi Indonesia sehingga muncul ide pembuatan cerita film Mencuri Raden Saleh. Untuk itu kami dari Bilik Sejarah akan membahas bagaimana biografi dari Raden Saleh dan apa makna lukisan penangkapan di Penangkapan Pengirian Dipunogoro. Raden Saleh Syarif Bustaman merupakan seorang keturunan bangsawan Jawa yang memiliki darah Arab. Lahir pada tahun 1807 di Semarang. Raden Saleh belajar pendidikan dasar melukis pada tahun 1817 sampai 1829 dengan seorang pelukis belia Antoni Aguste Josep Payen yang ditugaskan pemerintah kolonial untuk melukis alam Indonesia. Ia mendapatkan kesempatan ikut perjalanan Inspektur Keuangan Belanda, Jean Baptiste Deling ke Belanda 1829. Selama di Belanda, ia belajar melukis dengan Cornelis Krusman dan Andrea Southwood. Raden Saleh meninggalkan Belanda dan melakukan perjalanan ke negara lain seperti Jerman, Berlin, Dresden, Coburg. Yang dimana, dalam perjalanannya ini memunculkan ekspresi artistiknya pada gaya romantisisme. Tepatnya pada saat ia di Dresden, ia melukis menggunakan teman-teman oriental dan eksotik. Pada saat ia tinggal di Jerman dan Paris, Raden Saleh banyak memproses lukisan gaya romantik seperti Horace Vernet atau Delacroix yaitu perburuan dan alam yang memiliki aura misterius serta liar. Lukisan berburu singa 1840 dan Lion Hand Vernet 1836 memiliki kesamaan memposisi bidang hingga menunjukkan betapa pengaruh Vernet pada gaya lukisan Raden Saleh. Tahun 1848, ia meninggalkan Paris dan menghabiskan waktu di Sacsaye. Pada 1851, ia kembali ke Jawa dan kemudian menetap di Batavia. Di Batavia, ia tinggal di Cikini. Gedungnya dibangun sendiri menurut teknik sesuai dengan tugasnya sebagai seorang pelukis. Sebagai tanda cintanya terhadap alam dan isinya, ia menyerahkan sebagian dari halamennya yang sangat luas pada pengurus kebun binatang yang saat ini menjadi Taman Ismail Manzuki, sedangkan rumahnya menjadi rumah sakit PGI Cikini. Ia menetap di Bogor hingga hari wafatnya pada 23 April 1880 yang konon karena diracuni oleh pembantu yang dituduh mencuri lukisannya. Ia menempatkan beberapa tanda penghargaan seperti dan di Indonesia sendiri diberi penghargaan secara anumerta berupa piagam anugerah seni sebagai perintis seni lukis di Indonesia. Wujud perhatiannya adalah membangun ulang makam di Bogor yang dilakukan oleh Insinyur Silaban atas perintah Presiden Soekarno. Selain itu, juga dikeluarkan perangkos seri Raden Saleh dengan reproduksi dua lukisannya, yaitu lukisan ini. Dalam gaya polukisannya, Raden Saleh mengadopsi gagasan-gagasan dan tema romantifisme dari Perancis, Jerman, dan Inggris. Gagasan tersebut berupa kebesaran dan pengagungan alam sebagai manifestasi dari perasaan manusia, kemerdeka individual, dan perlawanan terhadap hegemoni. Tema lukisan Raden Saleh adalah tema perburuan, diikuti potret pemandangan dan drama manusia. Tema perburuan ini juga sering diangkat oleh Derek Hobbes dan Pernet yang merupakan romoden Raden Saleh saat belajar di Eropa. Terdapat cara pandang eksotisme dan orientalisme dalam beberapa karya Raden Saleh. Lukisan-lukisan perburuan Raden Saleh mengandung konsep kebesaran alam yang membuat bagaimana pandangan barat mengenai eksotisisme dan orientalisme. Setting tempatnya di daerah beralam tropis atau padang kasir seperti perburuan batin di Jawa, lukisan berburu harimau, berburu kijang di Jawa. Karya lukisan penangkapan pangeran Diponegoro melujuk pada akhir peristiwa Perang Jawa. Dengan ditangkapnya pangeran Diponegoro oleh Belanda. Lukisan ini diberi judul Penangkapan Pangeran Diponegoro yang rampung pada tahun 1857. Yang lukisan ini dihadiahkan oleh Raden Saleh kepada Raja William III Belanda sebagai tanda terima kasihnya atas pemerintahan Belanda untuk membiayai pendidikannya di Eropa. Selain itu, lukisan ini sebagai bentuk ketidaksetujuan Raden Saleh akan lukisan karya Nikolas Pineman pada tahun 1835 yang melukiskan lukisan yang berjudul Penyerahan Pangeran Diponegoro kepada Jendral de Kock. Pada lukisan tersebut, digambarkan Pangeran Diponegoro berdiri di depan letnan Jendral Hendrik Merkus de Kock di depan bangunan milik pimpinan kolonial. Ia mengenakan sebuah serban hijau, jubah putih, celana, dan sebuah jaket mengikatkan pinggangnya dengan ikat pinggang emas, memegang tasbih, dan mengalungkan punggungnya dengan shawl. Ia tampak sedang menahan kemarahannya. Sementara, orang-orang Eropa digambarkan bermata tajam dan tidak saling bertatap muka. Selanjutnya, de Kock, sang penangkap, berdiri di kiri Pangeran Diponegoro. Bagian paling kiri adalah para perwira Belanda yang diidentifikasikan oleh sejarawan dan biografer Diponegoro, Peter Carey, diantaranya Kolonel Louis Dupere, Letnan Kolonel Rus, dan Mayor Ajudan Frankuist Victor Henry Anthony Riederdestur. Di kanan Pangeran, berdiri seorang pria Jawa yang diidentifikasikan oleh Carey sebagai putra Diponegoro, bersebelahan dengan Residen Franciscus Gararsus Falk dan Kapten Johan Jakob Rups. Di kaki Pangeran Diponegoro, terlihat seorang wanita yang diyakini istri Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Ayu Retna Ningsih yang berusaha untuk memegangnya. Pemandangan dari Timur Laut menampilkan sebuah pemandangan yang masih di pagi hari. Pemandangan dengan tanpa angin. Kepala-kepala orang Belanda digambarkan tampak lebih besar ketimbang badan mereka. Sementara para prajurit Jawa digambarkan dalam keadaan wajar. Raden Saleh sendiri menggambarkan dirinya dalam lukisan tersebut sebanyak dua kali. Pertama, Raden Saleh menggambarkan dirinya sebagai seorang prajurit Jawa yang mengenakan baju merah sambil menunduk di depan Pangeran Diponegoro. Dan yang kedua, ia menggambarkan dirinya sebagai seorang prajurit yang menghadap ke arah penonton. Sedangkan, pada lukisan yang dibuat oleh Nicholas Pineman, pada lukisan tersebut digambarkan sosok Pangeran Diponegoro dengan wajah lesu dan pasrah, memakai sorban hijau, jubah, dan mengalungkan syal. Di depannya terdapat sosok perempuan yang sedang bersudut yang merupakan istri Pangeran Diponegoro yaitu Raden Ayu Retna Ningsi. Sementara, pemuda yang sedang berlutut di depannya merupakan putra dari Pangeran Diponegoro. Di belakang Pangeran Diponegoro ada seorang Jenderal Dekok yang sedang menunjuk dan mengenakan topi tinggi yang dihiasi bulu berwarna putih. Di bagian kiri lukisan terlihat para penduduk Jawa yang meratapi penangkapan Pangeran Diponegoro. Sementara itu, di belakang orang-orang itu, puluhan serdadu Belanda berbaris untuk mengawal kereta kuda yang akan membawa Pangeran Diponegoro. Adanya perbedaan tersebut mencerminkan ada rasa nasionalisme pada diri Raden Saleh akan tanah kelahirannya. Selain itu, sebelum melukis, ia melakukan observasi ke istana di Magelang sehingga lukisannya sangat tepat dalam menggambarkan lokasi. Berbeda dengan Nikola Spineman yang tidak pernah datang ke Indonesia. Ia melukiskan hanya dari laporan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia. Gambar pengikut Pangeran Diponegoro pun berwajah timur tengah. Gambaran Raden Saleh cenderung lebih akurat dengan gambar pengikut Pangeran Diponegoro yang memakai kain batik dan belangkon. Dengan detail menarik, ia tidak melukiskan senjata apapun pada pengikut Diponegoro. Bahkan keris Pangeran Diponegoro pun tidak ada. Dalam sudut pandang sejarawan, apa yang dilakukan oleh Raden Saleh ini merupakan upaya rekonstruksi peristiwa masa lalu melalui lukisan. Raden Saleh dengan jelas menafsir peristiwa ini, bukan saja melaporkan peristiwa sebagaimana visualnya. Lebih dari itu, ia juga merefleksikan cara bagaimana masa lalu dipandang dan dimaknai. Konteks nasionalisme dari Raden Saleh dengan bentuk protonasionalisme, yang mana rasa nasionalisme yang belum tampak wujudnya, tapi telah muncul semangatnya. Sebagai seniman, ia mencoba untuk melawan kolonialisme dengan karyanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!